Hai guys assalamualaikum di video kali ini saya mau sharing soal keranjang depan sepeda saya ini guys Seperti yang teman-teman lihat sekarang keranjang depan sepeda saya ini jauh lebih kecil dibanding tas kurir lasadanya ini Jadinya tas kurirnya ini sama sekali tidak proper terpasang di atas keranjangnya Tas kurir lasadanya ini juga enggak enak dilihat pun fungsi tasnya juga tidak maksimal jadinya Ini dikarenakan posisi tasnya ini yang dipaksakan untuk dipasang di atas keranjang Seperti teman-teman lihat sekarang hanya sebagian dari bawah tas saja yang bisa masuk dalam keranjangnya Sisanya jadi meluber kemana-mana kayak gini Sekarang kita coba lihat bagian dalam tasnya guys Dengan peletakan tas yang dipaksakan seperti ini membuat fungsi tas kurirnya jadi sangat tidak maksimal Paket yang bisa dibawa dalam tas ini pun jadi tidak bisa banyak Karena kalau terlalu banyak paket di dalamnya tas ini jadi gelantungan gitu posisinya Karena tidak semua sisi bagian bawah tas tersangga oleh keranjangnya yang jauh lebih kecil Untungnya sih bagian dalam tas ini masih awet selama ini dipakai seperti ini Kejadian ini bukan terjadi tanpa alasan memang Karena saat belum memulai project lasada ini saya tidak terpikirkan bakal pakai tas kurir lasada Baru setelah hari pertama waktu itu saya lalu terpikir untuk menggunakan tas kurir lasada yang memang difasilitasi dari pihak lasada Nah akhirnya tas ini saya paksakan saja saya pasang di keranjang sepeda yang saya punya saat ini Setelah hampir setahun guys akhirnya saya bikinkan keranjang custom Agar tas kurir lasada ini bisa dipasang dengan proper di sepeda Keranjangnya seperti ini guys Ini saya buat di tukang las dekat rumah Biayanya sekitar 130an saja Keranjang ini sekaligus jadi tes uji coba saya apakah keranjang custom asal-asalan yang saya bikin ini cukup fungsional dan safety untuk ngurir nanti Karena tentu saya bikin keranjang ini sama sekali bukan buat gaya-gayaan Dimensi dan bentuk keranjangnya saja bisa dikatakan tidak stylish sama sekali Tapi masih mending lah ya dibanding tas kurir yang dibiarin gelantungan kayak yang teman-teman lihat saat ini Sebagai info saja bahwa rak sepedanya tetap pakai rak sepeda yang terpasang saat ini Hanya keranjangnya saja yang saya ganti Jadi bisa teman-teman lihat bahwa ini sekaligus sebagai percobaan seperti yang saya bilang tadi Seperti ini hasilnya teman-teman Bisa kita lihat sama-sama bahwa rak sepedanya jauh lebih kecil daripada keranjangnya ya Saya hanya mengikat keranjangnya ini menggunakan kabel tis Panjang keranjangnya bahkan hampir 2 kali lipat panjang raknya guys Lalu untuk tinggi keranjangnya pun ternyata mentok banget sama brick dan shifter di stang ini Jadi nanti saya coba pasang posisi shifter dan brick levernya ini di atas keranjangnya seperti ini Karena kalau dipasang seperti yang kanan maka pengoperasian shifter dan bricknya bakal terganggu banget seperti ini Jadi saya akan pasang shifter dan brick levernya seperti yang di bagian kiri ini nanti Oke sekarang kita lihat tas kurirnya ini ketika dimasukkan ke keranjang yang baru dan besar ini guys Secara lux sudah lebih mending ketimbang sebelumnya Nah harapan saya untuk fungsinya pun nanti juga bisa maksimal Dan strap tas kurirnya juga sudah gak perlu diikatkan ke stang lagi kayak sebelumnya Jadi stang terlihat lebih clean dan nantinya bisa dipasangi seperti cyclocom, bel sepeda, ataupun fun holder guys Dan besok masih harus saya review bagaimana rasanya pakai keranjang sepeda sebesar ini di jalan Let's go guys Eh mau review sedikit soal gimana rasanya pakai keranjang gede gini Ini manuvernya sih sebenarnya kurang enak ya guys Mungkin karena memang berat itu gak bisa bohong Raknya berat jadi buat manuver sulit Tapi kalau tasnya itu enak dilihat tempatnya tuh Kurangnya cuma manuvernya aja sih Yang lain sih overall masih oke oke aja Terutama stangnya saya bisa bersih Gak ketumpuan strapnya tas ya Jadi kelihatan enak aja dilihat Ya gitu guys Sementara seperti itu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa